Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara berkaitan tentang permintaan E-PIN atau lupa E-PIN. Nah, cara ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin melapor pajak, namun teman-teman belum memiliki E-PIN. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya yaitu permintaan E-PIN melalui WhatsApp. Jadi ini lebih gampang ya teman-teman. Nah, namun sebelum ke tutorialnya, teman-teman diharuskan menyiapkan beberapa perseratan terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman harus memiliki NPP, ya itu yang paling penting ya teman-teman. Kemudian teman-teman harus menyantumkan email yang aktif. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman diharuskan untuk memiliki nomor WhatsApp yang aktif. Nah, untuk pendukung atau media pendukung yaitu yang pertama teman-teman harus foto KTP, kemudian teman-teman foto kartu NPWP. Nah, bagaimana jika NPWP-nya hilang atau tidak ada, saya sarankan teman-teman untuk foto laporan pajak yang diberikan perusahaan saja ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kasih clue atau kasih keterangan bahwa NPWP-nya hilang ya teman-teman atau NPWP-nya rusak. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menyiapkan itu, teman-teman juga harus menyiapkan foto selfie menggunakan KTP dan NPWP. Jadi teman-teman swap atau swap foto menggunakan KTP dan NPWP. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke caranya yaitu ke WhatsApp ya teman-teman. Nah, bagaimana sih kontaknya atau mana bang nomor WhatsApp kantor pajak? Nah, untuk cara mengetahui nomor WhatsApp kantor pajak, silakan teman-teman bisa melihat video yang ini. Di situ saya sudah jelaskan secara detail mengenai permintaan nomor WhatsApp wilayah ya teman-teman. Atau permintaan nomor WhatsApp kantor pajak teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Silakan teman-teman bisa menonton video yang ini. Oke, teman-teman langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, jika teman-teman sudah menemukan kontak WhatsAppnya, silakan teman-teman save terlebih dahulu nomor kontak WhatsAppnya, kemudian nama ya teman-teman. Nah, dan di sini saya kebetulan yaitu ingin meminta e-pin dari KPP Pratama Jakarta Cahkung. Nah, oke. Langkah yang pertama silakan teman-teman kirimkan foto KTP, kemudian teman-teman kirimkan NPWP, dan foto selfie ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman harus mengisi nama, kemudian nomor NPWP, kemudian email yang aktif, selanjutnya yaitu nomor HP. Nah, dan di sini teman-teman langsung dibalas oleh pihak KPP atau pihak pajak. Halo kawan pajak, terima kasih telah menghubungi layanan WhatsApp KPP Pertama Jakarta Cahkung. Jam layanan WhatsApp KPP Pertama Jakarta Cahkung, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4, kecuali hari libur dan cuti bersama atau cuti bersama. Tidak menerima panggilan telepon video melalui WhatsApp, apabila dalam 1x24 jam chat belum dibalas, mohon chat kembali. Nah, jika teman-teman sudah chat kemudian tidak dibalas, maka silakan teman-teman chat kembali. Nah, ini kejadiannya kepada saya teman-teman, jadi saya chat itu jam 09.34, dibalas 09.36. Namun sampai jam 12 belum juga dibalas, jadi saya mengirimkan ulang persyaratan yang tadi, kemudian nama, NPWP, dan segala macamnya teman-teman ya. Nah, dan langsung dijawab ya teman-teman, bersama ini kami beritahu bahwa proses permohonan aksi IPIN saudara telah kami proses. Harap disimpan dengan baik karena IPIN bersifat rahasia dan tidak dapat dipindah tangan ke pihak manapun. Nah, jadi kita sudah mendapatkan IPIN dari pihak pajak. Nah, jadi inilah bentuk IPIN yang telah diberikan oleh pihak pajak ya teman-teman. Ada kepada atas nama kita sebagai pemohon, kemudian ada di situ nomor IPIN ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah tutorial ya. Semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang mencari referensi seputar BPJS Kesehatan atau seputar pajak, silakan teman-teman bisa menonton video lainnya di channel saya. Karena banyak sekali video-video yang berkaitan tentang BPJS Kesehatan dan juga tentang perpajakan. Nah, oke semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mengetahui pemberitahuan terbaru, silakan teman-teman untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!